Koalisi Partai Pengusung Jokowi di Pilpres 2019 masih membuka kesempatan bagi partai politik lain untuk merapat. Termasuk bagi Partai Amanat Nasional yang hingga kini belum menentukan arah koalisi. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan dirinya sempat mendapatkan bisikan dari Sekjen PAN Edi Suparno terkait arah koalisi PAN. Namun hal itu belum bisa dikonfirmasi karena tengah dibahas di internal PAN. Hasto menegaskan dengan atau tanpa PAN koalisi PARPOL pendukung Jokowi sudah sangat solid. Gabungan PARPOL kini tengah bersiap mematangkan langkah untuk pemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Ketika saya bertemu dengan Sekjen PAN, Bapak Edi Suparno berlaku yang lalu, beliau memang membisikkan beberapa hal ke saya. Dan itu saja masih menunggu konfirmasi lebih lanjut, tetapi apapun seluruh koalisi pendukung Pak Jokowi sudah solid. Dan kemudian tiba saatnya bagi kami untuk melangkah lebih jauh berkaitan dengan tahapan-tahapan persiapan untuk ke KPU.